Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersebda, Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hingga aku lebih dicintai melebihi kecintanya kepada orang tua, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatullah di Asalul Cadar Indonesia Semoga setelah selalu dalam keadaan sehat dan lepihat Dan dimudahkan segala berusaha Yang sakit semoga Allah sembuhkan dengan Kesembuhan yang sempurna dan tiada meninggalkan bekas Saya lagi berada di Masjid Nasunah Maruyung sahabatullah Tadi khutbah yang disampaikan oleh Khotib Masya Allah T.W.T Sangat menyentuh dan cukup bagus Tentang cinta sejati Cinta yang dikatakan cinta kepada Rasulullah S.A.W Ini adalah bentuk cinta yang sesungguhnya dicontohkan Rasulullah S.A.W Dari Anas berkata Rasulullah S.A.W bersabda Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian Hingga aku lebih dicintai Melebihi kecintanya kepada orang tua Kepada anaknya dan kepada seluruh manusia Dan ternyata itulah cinta yang dicontohkan Rasulullah S.A.W Bahwa beliau harus dinomersatukan Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Hisyam Ia berkata Kami bersama Nabi S.A.W Dan beliau dalam keadaan memegang tangan Umar Maksudnya itu tangan Umar bin Kotob S.A.W ya Kemudian Umar berkata kepada beliau Wahai Rasulullah Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu Kecuali diriku Maka Nabi S.A.W bersabda Tidak demi hitab yang diriku berada di tangannya Ya Umar Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri Lalu Umar pun berkata Sekaranglah demi Allah Sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri Kemudian Nabi S.A.W bersabda Sekaranglah engkau Wahai Umar Bahwa engkau adalah benar Jadi demikianlah sahabat vilah Bahwa mencintai Rasulullah S.A.W Itu harus di atas segalanya Jadi kita tidak berhiman Sebelum menjadikan Rasulullah S.A.W Adalah salah satu yang paling kita cintai Di antara manusia yang lain Bentuk cinta kita kepada Rasulullah S.A.W Adalah dengan mengikuti sunnah sunnah beliau Mengikuti petunjuk-petunjuk beliau Rasulullah S.A.W Bukan mengada-adakan dengan ritual-ritual ibadah Yang tidak ada contohnya dari beliau Rasulullah S.A.W Pertanyaan besar kita adalah Apakah memperingati ulang tahun Memperingati maulid Nabi Muhammad S.A.W Apakah ada contohnya sahabat vilah Umat muslim sudah mempunyai dua hari raya besar sahabat vilah dalam satu tahun Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Itulah contoh dari Rasulullah S.A.W Maka jawablah dengan jujur sahabat vilah Dari hati nurani yang paling dalam Apakah para Nabi Apakah para sahabat Para tabiin Tabi utabi Pernah mencontohkan hal demikian Jawablah dengan jujur Semoga ini menjadi ibro Bagi kita semua yang mengaku Mencintai Nabi Muhammad S.A.W Baik, kami sampai disini dulu sahabat vilah Dari Asulullah S.A.W Di Masjid Asunah Maruyung Depok Saya ingatkan kembali bagi saya atas vilah yang belum sholat Moga silakan sholat berjambahan besit Bagi awak tetap menjalankan sholat di rumah itu yang lebih lama Jangan lupa tetap menutupi musyari Karena dengan menutupi musyari Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Kurang lebihnya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Maturun Wabarakatuh Assalamualaikum